Halo halo semuanya selamat datang kembali di channel beyond game Oke pada konten kali ini Aku bakal main pfp sekalian sharing-sharing ilmu guys ke kalian guys Sekarang aku ada di peringkat 36 setelah turun 110 tropi Kalau tadi sebelum ini aku turun 200 tropi guys karena musuhnya keras-keras kalau jam sore seperti ini guys Jadi kita langsung aja ke dalam gamenya Oke kita dapat musuhnya Oh disini levelnya 75 musuhnya guys Mungkin ini jadi bakal ada beberapa rekapan match random bfb mungkin setelah ini bakal ada lagi Oh dia langsung nyerang guys keputusan yang bijak tuh bijak banget sih guys Kena disorient kita mungkin aku bakal lock dulu kita tes damage oke setengah lebih tapi enggak nyampe setengah kita cuma dapat sekitar 20-30% HP nya dia guys sebenarnya kalau tadi itu opsional ya nol guys oke seenggaknya kalau ada buff aku damagenya 0 kalau dia serang soalnya dia kena lock guys jadi keuntungan buatku pribadi oke kita masih stun habis ini kita ini dulu nice musuhnya kena blind tapi ini musuhnya aku akuin GG guys Oh dia magnetic set musuh abadiku susah ini guys cukup susah sih lumayan Aduh jadi mungkin kita langsung aja kali ya Oh nggak mati dia kayaknya aku bakal dikunci lagi guys entah stun atau itu lock atau itu chaos seharusnya seperti itu ya kita masih menunggu ini musuhnya jago lumayan Oh kabur dia kita sembari menyelesaikan quest yang sisa 40 lagi guys dan masih cukup jauh karena tadi pagi aku peringkat 24 guys sekarang turun ke 36 tapi selagi masih masih di top 50 oke oke aja menurutku cuma sakitnya tuh tadi main nggak nyampe setengah jam minusnya 200 guys soalnya menang itu tadi maksimal paling besar cuma 15-18 sekali kalah bisa 36 38 24 jadi aku juga cukup mengerikan sih ini untuk efek senjatanya apa ya biasanya sih kalau diserangin ya kayak aku musuhnya musuhnya menurutku cukup pinter karena aku kira dia bakal ke arah Hai win peace tetapi dia cukup berani untuk membuka satu hampir guys itu teknik yang sering aku gunain jujur aja soalnya bagus Aduh tapi aku takut dia nge-disperse aku guys hai 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 wah ya hujan dia karena aku cukup bener-bener nggak tahu dia itu weaponnya ada kurasinya penggang makanya tadi aku gambling nggak ngeluarin coba kira-kira aman enggak soalnya kalau tanpa akurasi kurang guys main pf gitu minimal 2 sampai 30 cukup nah masih di-doge kita kita langsung gas aja nah satu kali hit hampir satu kali hit lumayan lah untuk misu kali ini dia kabur pesnya cuma tiga nanti kalau kalah 30 itu yang bikin nyusok gitu guys tapi ya mau gimana lagi jadi untuk targetku sendiri aku bakal targetin di top 10 ya aku mau jadi orang Indo pertama yang berhasil masuk ke 10 besar guys jadi aku juga mainnya nggak terlalu ngepuss banget ini kebetulan lagi free jadi kita iseng main aja kalau hari-hari biasa weekday paling main cuma 10 menit 20 menit sisanya main pas live kalau pas live itu aku nggak terlalu serius kenapa seperti itu kenapa seperti itu karena yang pertama streamer itu kan sebagai entertainer ya atau menghibur sedangkan kalau Facebook itu susah karena kita harus bolak-balik buka Facebook baca komen jadi gitu-gitu terus guys jadi yang bagian sulit disitu ini kalian bisa tiru ya kalau ketemu user tank dan dia tidak bisa ngehit evasion kalian cukup mungkin keluarin evasion 2 buff damagenya 2 setelah itu kalian bisa langsung disperse aja kalau biaranya nggak ada buff langsung sikat pake damage oke oke oh dia rini saringan ternyata rini saringan tank oke aku berharapnya ini cuma 2 kali hit aja ya guys kita coba lagi mati nggak oh mati guys ada satu lagi jadi kita tetap lanjut ya mungkin aku bakal bikin durasi sekitar 10 menit kali ya oke ya oke kita ketemu Excel kita gas jujur aku ini tadi sebelum recording ketemunya musuh yang keras-keras banget bener-bener yang lagi nge-push lah intinya hard push tadi juga ketemu beberapa orang yang nonton video kalau jadi aku mau cerita guys jadi tadi aku cukup seneng ya karena kan aku nggak bisa nembusin evasion musuh tadi kebetulan terus aku bilang gg bro gg aku bilang gitu terus dia bilang kamu salah satu inspirasi ku aku beberapa kali lihat YouTube mau ya aku bisa selalu seneng loh padahal aku tadi ketemu itu orang aku kalah dua kali guys itu total minusnya 56 kalau kalian mau tahu tapi ya gitu lah soalnya minus 28 dan itu ketemu dua kali tapi dijangka waktu yang berbeda ya ini musuhnya kayaknya magnetic scene lagi guys oke jadi mungkin kita bakal kesini dulu karena kita butuh blind oh dia tipis nyawanya jadi kita bisa curi-curi kesempatan kalau dia ke tembusin evasion kita guys jadi beneran padahal itu bule loh tadi loh bukan orang ini loh keren keren lah makasih banget yang udah nyempetin nonton videoku walaupun karakterku sendiri nggak punya cucu-cucu clan nggak seperti idola-idola kalian mungkin yang ada di top 10 sekarang tapi aku mencoba memutar otaku untuk mendapatkan kombinasi yang terbaik guys wow wah dia nice banget itu kita coba ke arah sini oke kalau kita jalan dua kali kita menang guys kalau kita jalan dua kali kita menang oke ternyata kita menang lagi guys oke plus tiga lagi nice sepertinya oke jadi kita bakal lanjut lagi sampai durasi 10 menit guys kita ketemu jari zark wow dia seharusnya kalau nggak member aa pasti member astaga oh lumayan lah plus 5 ini aku butuh tropi guys kita gas lagi nih udah 9 menit jadi mungkin satu atau dua game lagi kalau lama nah kalau ketemu yang seperti ini aku dipastikan quit tapi untuk kalian untuk di video kali ini aku bakal tunjukin aja kenapa sih aku sering quit lawan sweeper 60 akurasi jadi kita langsung aja aku nggak apa-apa rugi tropi guys nanti besok pagi bisa cari lagi soalnya karena dia gameplaynya kalau high akurasi mainnya tabrak tabrak guys kayak gitu contohnya ya nggak pusing guys kalau mainan begitu oke walaupun dia tipis gameplay tabrak tabrak evasion kita nggak ada artinya kira-kira gitu dia kalau nggak ngelock sudah terbaca gameplaynya ini kemungkinan menangnya sangat kecil soalnya tapi kalau aku jalan dua kali oke sih ini kalau dia nggak ngelock coba damage aku deh ini seharusnya kalah ya soalnya untuk gameplay tabrak tabrak itu bener-bener counter angin apalagi untuk high akurasi itu sendiri guys kita masih nunggu itulah kenapa kalau aku ketemu 60 akurasi pasti kabur soalnya kemungkinan menangnya 0% itu pun kalau menang hukh gude wang guys wuhh keren keren kita jalan dua kali sih ini oke kita wuhh wuhh mantap setelah ini kita langsung gas ke arah damage kita langsung gas ke arah damage dia masih dia kena purify guys jadi iya begitulah kalau dia ngeheal kita udah pasti kalah guys kita di chaos oke basic attack please wow itulah alasan alasan kenapa kalau win user ketemu 60 akurasi kalah itu ya itu alasannya kecuali kalau sama-sama bawa yang namanya 60 akurasi guys itu bisa nah kebetulan aku hoki menang ini jujur menang hoki ya kalau ketemu top rank yang pasti aku dibully abis-abisan guys bener-bener gak bisa menang aku sebenernya lebih prefer ke arah lawan tank tanpa akurasi daripada ketemu yang begituan guys soalnya ngeri ya intinya begitu untuk video kali ini aku terima kasih banget untuk kalian yang udah sering nonton di video ku dan juga kali ini ada beberapa kejutan yaitu layout baru semoga kalian suka itu aku bikin sendiri dan sampai jumpa di next video thank you and bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax